Libur Telah Tiba Dari makin beragamnya jenis wisata yang dapat kita nikmati itu, ternyata kini ada juga jenis liburan yang unik, sedikit aneh, dan lain dari biasanya. Dan On The Spot telah meragumnya dalam tujuh tempat wisata yang luar biasa di dunia. Diawali dengan wisata yang sepertinya akan menjadi wisata paling fenomenal untuk beberapa waktu ke depan. Berlibur ke luar angkasa dan ke bulan, bahkan menurut berbagai sumber dalam waktu 5 tahun ke depan, sebuah perusahaan wisata luar angkasa, Space Adventures benar-benar akan mewujudkan mimpi tentang jalan-jalan ke bulan tersebut. Roket Soyuz milik Rusia sudah disiapkan untuk meluncurkan dua wisatawan bersama seorang komandan ke orbit bumi untuk bertemu dengan roket tanpa awak yang sudah dikirim sebelumnya. Selanjutnya, roket tersebutlah yang akan meluncurkan mereka ke bulan. Jalur alternatif lainnya mereka dikirim ke International Space Station ISS sebelum diluncurkan ke bulan. Perjalanan akan memakan waktu 8 sampai 9 hari. Dalam wisata ini, wisatawan tidak akan mendarat di bulan, tetapi mereka akan mengitarinya pada jarak minimum sekitar 100 km. Di sana, wisatawan dapat melihat permukaan bulan yang berkawah, bintang-bintang, serta melihat terbitnya bumi yang sampai saat ini baru diksasikan oleh 24 orang. Dan untuk dapat menikmati wisata ini, kita harus menyiapkan dana sekitar 140 juta dolar Amerika atau sekitar 1,35 triliun rupiah. Dan itu sudah termasuk biaya latihan selama 4 bulan di training center di Star City, Rusia. Selanjutnya, wisata ke sarang alien Sokotra di Yaman. Nyaris semua yang ada di tempat ini terlihat aneh, mulai dari bentuk pohon maupun lingkungannya. Tak heran, banyak yang menyebut Sokotra sebagai salah satu sarang alien di dunia. Salah satunya adalah karena tempatnya sangat terisolir dan beriklim kering. Dan bisa jadi, itulah yang menyebabkan kehidupan tanaman dan benda apapun di sana tumbuh dengan aneh. Sebuah saja tanaman seperti Dragon's Plot Tree yang bentuknya aneh dan seperti payung dan bergetah merah seperti darah. Belum lagi pebatuan dan karangnya yang juga berbentuk kurang umum dan hanya ada di pulau itu. Karenanya, dengan segala keanehan isi pulau ini, tak heran jika pulau yang berada di Laut Arab ini masuk dalam warisan peninggalan dunia. Dan tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Selanjutnya adalah berlibur bersama putri-putri doyo yang benar-benar hidup alias bukan hayalan belaka. Yaitu sebuah tempat wisata bernama Vicky Watch Springs di Tampa, Florida, Amerika Serikat. Vicky Watch adalah sebuah teater yang dibangun menjadi musim semi alami yang memungkinkan penonton masuk ke dunia bawah laut tanpa masa. Sementara Vicky Watch Springs adalah sebuah hiburan kecil dan taman air di Florida yang menampilkan putri doyo secara hidup. Waktu yang tepat untuk berkunjung ke sana adalah bulan Maret sampai November. Namun selama liburan Natal di taman yang didedikasikan untuk menjaga putri doyo dan atrasi dari Vicky Watch Springs ini, pengujuh akan mendapati dua hari festival terpaksa kunjungan santa dan penambilan hiburan para putri doyo. Dan atrasi ini telah berlangsung sejak tahun 1947. Wisata yang berikut ini sepertinya dapat dijadikan alternatif untuk yang ingin berwisata lain dari biasanya. Di sebuah taman bernama The Dwarf Empire of China atau Kekaisaran Orang Kerdil di Cina ini, kita dapat merasakan seperti berada di negeri Dongeng, negeri Kurcaci. Taman yang terletak 40 km di sebelah barat Kunling, Cina ini memang didedikasikan khusus untuk mereka yang bertubuh lebih kecil dari orang normal pada umumnya. Mereka biasa menyebut dirinya Kurcaci. Taman ini dibuat oleh Chan Ming Jin, seorang pengusaha sukses pada Mei 2009 lalu dengan biaya sebesar 100 juta yuan atau sekitar 140 miliar rupiah. Saat ini taman bermain ini telah mempekerjakan lebih dari 100 staff yang semuanya adalah orang kerdil dengan upah sekitar 800 sampai 2000 yuan atau sekitar 2,5 juta per minggu. Tak hanya bekerja, di taman yang benar-benar telah merubah hidup para orang bertumbuh mini ini juga sering ditampilkan atraksi mereka bernyanyi, menari, bermain sula, berakrobat, dan menjadi pemandu wisata. Bila tadi ada pilihan berwisata ke Antariksa, kali ini pilihannya juga tak kalah menariknya, ke Antariksa. 100 tahun yang lalu, tempatnya 14 Desember 1911, seorang petualang asal Norwegian, Walt Amundsen, menjadi manusia pertama yang mencapai kutub selatan. Sejak itu, benua es tersebut pun telah didatangi oleh ribuan orang termasuk wisatawan. Bahkan kini, benua Antartika menjadi salah satu tujuan wisata favorit dengan puncak kunjungan di bulan November hingga akhir Februari, yaitu saat benua es tersebut mengalami musim panas. The International Association of Antarctic Tour Operators telah menggelar ratusan kali perjalanan wisata dengan biaya sekitar 30 ribu dolar Amerika per orang. Perjalanan wisata ke Antartika dimulai pada tahun 1950-an, namun kian tahun kunjungan ke benua es kian besar. Berbagai pihak pun menyepakati traktat Antartika di kota Baltimore yang membatasi ukuran kapal dan jumlah turis yang datang juga pengaturan waktu berkunjung. Karena mau tak mau, kunjungan para turis mempengaruhi kehidupan Antartika sebagai kawasan unik yang dimulai secubah jenis pinguin, ajing laut, serta tempat makan penting dari ikan baus. Wisata hantu-hantuan mungkin sudah banyak kita temui, tapi bagaimana bila berwisata ke tempat yang penuh misteri dan bila beruntung, kita akan menemui sosok hantu tempat tersebut. Inilah salah satu tempat wisata yang tak biasa yang bisa dijadikan alternatif berlibur berikutnya. Dan salah satu tempat wisata hantu tersebut adalah The Fort in the Middle of Nowhere yaitu sebuah benteng militer di tengah laut yang anehnya dibangun lengkap dengan dikelilingi oleh parit. Fort Jefferson merupakan bagian dari Taman Nasional Tour tugas di perairan Kewas, Florida, Amerika Serikat. Kekonstruksinya dimulai pada tahun 1846. Selama dan setelah perang saudara, benteng digunakan sebagai penjara hingga pada tahun 1874, para tentara meninggalkan benteng setelah beberapa angin topat dan epidemi demam kuning merebak. Kemudian pada tahun 1898 digunakan sebagai fasilitas perang Spanyol-Amerika leangkatan laut dan sampai tahun 1900 digunakan sebagai stasiun karantina. Tujuan wisata berikutnya juga tak kalah unik bahkan telah menjadi situs warisan dunia UNESCO yaitu perwisata ke sebuah taman fosil dinosaurus terbesar di dunia Dinosaur Provincial Park yang terletak di Alberta, Kanada menjadi tempat wisata berikutnya. Taman ini sudah dikenal sebagai salah satu tempat tidur fosil-fosil dinosaurus terbesar di dunia. Setelah tahunnya, lebih dari 350 wisatawan mengunjungi taman yang memiliki 39 spesies dinosaurus dan lebih dari 500 spesimen yang telah dihapus dan dipamerkan di museum-museum di seluruh dunia. Namun selain penuh dengan sejarah tentang fosil dinosaurus itu sendiri tempat ini juga memiliki pemandangan yang begitu menakjubkan dan tak akan menyesal untuk dikunjungi. Penyirsa itulah ketujuh tempat berwisata yang luar biasa versi on the spot.